kawasan wakaf terpadu darut tawhid menjadi ladang amal bagi kita semua dalam program pembebasan lahan untuk pembangunan pesantren muslimah dan pesantren tahfid yang berwawasan lingkungan lahan seluas 50.000 meter persegi atau 5 hektare dan mudah-mudahan kita semua dari sekian yang dibutuhkan mudah-mudahan ada amal wakaf kita semuanya untuk terus serta membebaskan lahan untuk pembangunan pesantren muslimah dan tahfid bagi jamaah yang berkomitmen untuk wakaf pembebasan lahan dipersilahkan menghubungi gerei wakaf yang ada di gerei panitia selain kajian tawhid yang ada di istiqlal juga yang terdekat silahkan diikuti kajian tawhid di Masjid Darut Tawhid Jakarta tanggal 14 Oktober 2019 pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hadirin yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama kita simak tawhid siyah yang akan disampaikan oleh Ki Haji Abdullah Gimna Setiar A'gim kami bersilakan dan doa kita semua untuk guru-guru yang telah menjadi jalan ilmu dan hikmah bagi kita semua semoga Allah panjangkan usianya dalam keberkahan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhiratnya dan mudah-mudahan beliau dan dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenalkan Allah dan Rasulnya serta mengenalkan keindahan Islam bagi siapapun yang belum kenal Allah belum kenal Rasulullah dan belum kenal indahnya Islam amin ya Allah ya Rabbul Alamin kajian tawhid semoga menjadi pengokoh tawhid kita silahkan hadir di Masjid Al-Latib tanggal 15 Oktober hari Selasa tahun 2019 pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Indonesia Barat selanjutnya di Masjid bayi tulisan Bank Indonesia hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan yang terdekat silahkan diikuti kajian tawhid bersama K. Haji Abdullah Gimnasiyar di Masjid Darutai Jakarta berlokasi di Jalan Cipako 1 nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kajian tawhid ba'da zuhur hari Senin 14 Oktober 2019 pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Bagi sahabat yang bekerja selepas kerja silahkan untuk menutup ilmu dengan materi kita belugul marong Insya Allah disampaikan oleh Ustadz Miptahuddin SHMAG dilaksanakan setiap Senin pukul pekan 1, 2, dan 3 pukul 18.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat hadirin sama-sama kita simak tawhid dari K. Haji Abdullah Gimnasiyar Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita boleh diikuti ya zikir ini sederhana pelan yang penting terdengar oleh telinga sendiri subhanallah walhamdulillah walailaha illallah alhamdulillah alhamdulillah khasbunahi wabarakatuh alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah berkahi majlis ini ya Karim Wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan Wahai yang menggenggam segala-galanya Wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi Ya Allah bimbing kami dengan ilmu yang membuat kami yakin padamu ya Allah Tuntun kami dengan amal yang menyampaikan kepada cintamu Ya Allah berkahi pertemuan ini Lindungi dari niat yang salah Lindungi dari ilmu yang salah Lindungi dari amal yang salah Ya Allah catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba-hamba yang merasakan nikmatnya mencintaimu Nikmatnya merindukanmu ya Allah Rabbana taqabal minna innaka antas sami'ul alim Watubu alayna innaka antas tawabur rahim Amin ya Rabbana alamin Insulallah syedina maha khasih Pertama-tama saya mohon maaf kalau panggung ini kebesaran sehingga menyita tempat teman-teman Yang kedua Alhamdulillah Masjid ini dalam keadaan renovasi Dan salah satu nikmatnya adalah AC-nya sudah dibongkar Sehingga bisa merasakan latihan di Arofah Latihan di Mina Tidak ada yang buruk bagi orang yang beriman Ajaban li amril mu'min Inna amrohu kullahu khair Sungguh ajaib Sungguh menakjubkan Masalah persoalan orang yang beriman Semua urusannya Baik Walai sadhalik li ahadin illa lil mu'min Dan tiada yang begitu kecuali mu'min Ida ashabatu serra'u syakaro Ketika diberikan karunia Dia bersyukur Fakana khairullah Maka itu baik baginya Dan ketika dia diberikan musibah Dia bersabar Fakana khairullah Itu pun baik baginya Panas baik Sejuk baik Kalau bersyukur Panas baik Kalau Bersyukur bersabar Bersyukur Sakit gigi baik Sabar atau syukur Dua-duanya Untuk yang sakit disabarin Yang tidak sakit Disyukuri Jadi banyak yang sakitnya Banyak yang tidak sakitnya Banyak yang tidak sakitnya Jadi seharusnya Kalau sakit gigi Banyak sabarnya Banyak syukurnya Banyak syukurnya Alhamdulillah Cuma satu Ya Baik rekan-rekan sekalian Nanti Session kedua Akan ada dialog Dengan kembaran AA Belum tau kan Nanti ya Sekarang jeramah dulu Baik Mengevaluasi Kajian Bulan lalu Nama Kajian Bulan lalu Adalah Tentang Siapa Yang diharamkan Tersentuh Api neraka Masih ingat Kan Rasulullah S.A.W. bersabda Ma'ala Ukbirukum Bimantuharramu Alaihinnar Maukah engkau Kuberitahu Orang yang Tidak tersentuh Api neraka Ada berapa? Ada empat Satu Hayinin Dua Layinin Tiga Khoribin Empat Sahlin Satu Orang yang Hayin itu adalah Orang yang Tenang Teduh Dan meneduhkan Orang yang Hayin itu Tidak Grasa Grusu Tidak Labil Tidak Temperamental Tidak Emosional Orang yang Hayin itu Benar-benar Dia sangat Bisa mengendalikan Diri Mengendalikan Pikiran Mengendalikan Lisan Mata Telinga Terutama Mengendalikan Hati Kenapa Orang bisa Hayin Bisa sangat Tenang Apa sebabnya? Kan udah disampaikan Bulan lalu Oh iya Saudara Tawadu ya Pasti Ini Memberi Kesempatan Saya menjelaskan Lagi Orang yang Hayin Karena Aradu Ayat 28 Ala Bidzikrillah Tatmainnul Kulub Camkan Hatimu Hanya Akan Tentram Dengan Mengingat Allah Zikrullah Tapi saya Zikir Tetap Tidak Tenang Berarti Zikirnya Baru Lisan Harusnya Zikirnya Sampai Ke Yakin Orang Yakin Ke Allah Itu Cirinya Dua Satu Rojaknya Harapnya Ke Allah Yang Kedua Khaufnya Takutnya Juga Hanya Ke Allah Semakin Banyak Berharap Dari Selain Allah Semakin Tidak Tenang Karena Selain Allah Itu Pasti Ciptaan Allah Tidak Bisa Memberi Manfaat Tanpa Ijin Allah Tidak Bisa Membawa Mudarat Tanpa Ijin Allah Bergabung Semua Yang Hadir Mau Memberi Kepada A'a Sebutir Kurma Bisa Sampai Tidak Kalau Allah Tidak Menghendaki Jawab Jawab Yakin Yakin Tidak 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 Nikmat Sampai Kekita Tanpa Ijin Allah Bergabung Jin Dan Manusia Mau Mencelakakan Tapi Allah Tidak Menghendaki Saya Celaka Celaka Tidak Jawab Yakin Tes Lempar Sok Pakai Apapun Beneran Tanpa Ijin Allah Tidak Akan Kena Kayaknya Sekali Kali Saya Berdiri Enak Berdiri Atau Duduk Baik Jadi Rekan Rekan Sekalian Kenapa Tidak Ada Yang Lempar Ini Karena Sederhana Allah Tidak Menghendaki Bagaimana Syariat Syariat Syaratnya Hati Teman Teman Ini Kameranya Ini Kayak Gini Seukuran Ini Itu Malah Lebih Kecil Dari Saya Ya Perasaan Di TV Enggak Segede Gitu Sudahlah Tersenah Saya Tidak Boleh Banyak Berharap Dari Makhluk Banyak Kecewa Tapi Perasaan Gedean Dikit Ya Tapi Tersenahlah Hanya Bagusnya Belajar Dari Yang Ahli Ya Jangan Sampai Di Kamera Lebih Kecil Dari Aslinya Lanjut Jadi Kenapa Orang Gelisah Kata Kuncinya Apa Harap Nya Kemahluk Banyak Takutnya Kemahluk Banyak Ali bin Abi Talib Karamallahu Wajah Pernah Pernah Mengatakan Beliau Zuktul Maroroti Kullaha Falam Ajid Amar Ramin Hac Minal Hac Jati Ilan Nas Kepahitan Seluruhnya Sudah Kurasakan Tidak Ada Yang Lebih Pahit Dalam Hidup Ini Selain Berhajatnya Hati Kepada Manusia Selamat Berbahagia Bagi Yang Tidak Ngarep Apa-apa Dari Mahluk Dan Selamat Merasakan Nelangsa DTA Derita Tiada Akhir Bagi Yang Hatinya Berharap Kepada Selain Allah Kita Ini Mulut Sering Ya Allah Hanyalah Engkau Penolong Saya Hanyalah Engkau Yang Kuasa Menolong Mulut Sering Begitu Tapi Hati Enggak Hati Pengen Dipuji Pengen Dihargai Ingin Diberi Ingin Dihormati Ingin Dikagumi Ingin Dibalas Budi'i Ingin Dicintai Ingin Disayangi Hatinya Kesana Sini Itu Tidak Bahagia Mau Bahagia Jawab Saya Tidak Ngarap Jawab Jawab Ya Cuma Nanya Saja Jawab Mau Bahagia Mau Hain Putus Harapan Dari Makhluk Hanya Berharap Dari Allah Nanti Kalau Gelisah Periksa Saja Hatinya Pasti Sedang Berharap Kepada Selain Allah Ya Saja Saja Sudahlah Jangan Yuruh Siapa Siapa Saya Lagi Mujahadah Tidak Ngarap Ngarap Ditolong Orang Lain Tadinya Ngarap Ngarap Kesadaran Baik Lain Apa Lain Lembut Sopan Santun Dari Mana Lahirnya Lain Dari Sifat Rohmat Kasih Sayang Kalau Orang Hatinya Sudah Yakin Ke Allah Pencipta Dan Kemahluk Kasih Sayang Pasti Keluar Kelembutan Mengapa Orang Kasar Karena Tidak Sayang Benar Ini Putranya Pak Antas Kelihatan Diajak Kesini Kenapa Sayang Betul Dina Semua Orang Merindukan Kasih Sayang Nah Ini Yang Kita Bahas Sekarang Korib Apa Korib Dekat Kenapa Orang Bisa Dekat Dengan Kita Karena Dia Punya Sifat Tawadu Jadi Orang Yang Akan Diharamkan Api Neraka Orang Yang Rendah Hati Tidak Merasa Diri Penting Tidak Merasa Diri Spesial Tidak Merasa Diri Saya Paling Berjasa Saya Paling Tinggi Jabatannya Saya Paling Berpengalaman Saya 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 Makin Tinggi Kesombongannya Makin Hina Di Sisi Allah Dan Orang Tidak Mau Dekat Dengan Kita Dan Yang Keempat Apa Sahal Apa Sahal Sahal Mudah Orang Yang Diharamkan Tersentuh Api Neraka Adalah Orang Yang Hidupnya Tidak Mempersulit Siapapun Tidak Rumit Tidak Ribet Sederhana Urusan Kalau Kena Urusan Dengan Orang Yang Sahal Enak Dia Pedagang Berapa Ini Harganya Rp17.500 Saya Cuman Punya Rp15.000 Boleh Enggak Boleh Beres Mudah Suami Minta Maaf Mah Maafin Dosa Papa Ya Ya Pak Insya Allah Sama Sama Beres Kalau Yang Tidak Sahal Bagaimana Mah Maafin Ya Ya Dimaafkan Pak Cuma Papa Harus Tawa Aja Memaafkan Dan Melupakan Itu Beda Kapling Memaafkan Sudah Pemalafkan Maafkan Sekarang Juga Tapi Melupakan Kata-kata Dan Perbuatan Papa Tunggu Dulu Karena Kelakuan Papa Itu Bagi Sembiluk Mengiris Hati Dikucuri Cuka Dan Jeruk Purut Sederhanakan Sederhanakan Baik Rekan-rekan Kali ini Melihat Kekerasan Yang Banyak Sekarang Terjadi Kita Akan Membahas Surat Ali Imran Ayat 159 Ada yang bisa Bacakan yang lebih baik Dari ayat Silahkan Ustaz Ali Imran 159 Tes Ada Ya Kabelnya Jadi Pelajaran Buat Semua Ya Kalau Mengambil Barang Elektronik Tolong Diperhatikan Yang Pertama Diamankan Kabelnya Kalau Ini Ditarik Kabel Cepot Putus Yang kedua Kalau Megang Mikro pun Jangan Dipukul Ininya Nah itu Tidak boleh Karena ini Sensitive Termasuk Jangan Kasian Dia Ya Testing Bismillahirrahmanirrahim Itu Ngetest Ya Ini Ilmu Silahkan Dan Jangan Nempel Ya Kalau Ada Listriknya Bisa Kesetrum Karena Ini Bahasa Eh Betul Saya Kan Sekolahnya Elektro Ya Ustaz A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Fbime Rahmet Minallahu Limt Nya Laha L�� spray L告 selamat menikmati Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembu terhadap mereka Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakallah Satu ayat lagi, ayat 160 Jika Allah menolong kamu Maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan Maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu Karena itu hendaklah kepada Allah saja Orang-orang mu'min bertawakallah Masya Allah Maka hanya dengan rohmat Allah Lintalahum Engkau bersikap lemah lembut kepada mereka Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati bersikap kasar dan berhati keras Lanfaddu min hawlik Niscaya orang-orang akan menjauh dari sekitarmu Fa'fu'anhum Maafkan mereka Wastagfirlahum Mohonkan ampunan bagi mereka Wa syawirhum fil amr Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian sesudah engkau bulatkan tekad Pasrahkan kepada Allah Sesungguhnya Allah mencintai Orang yang pasrah tawakal Hanya kepada Allah Hadirin Ini penting luar biasa Melihat kekerasan-kekerasan yang ada Tidak ada orang yang simpati kepada kekerasan Kecuali memang ahli kekerasan Bukan simpati Tapi nafsunya terpuaskan Kita pedih melihat kekerasan Dan cenderung Kekerasan itu hanya akan menimbulkan kekerasan lainnya Benarkah Hadirin? Benar di dalam Islam ada peperangan Tapi itu dengan Alasan yang benar Dengan niat yang benar Dan cara-cara yang penuh kemuliaan Tidak ada kezoliman Tidak ada kekejian Ada aturan perang yang sangat ketat di dalam Islam Karena perang bukan memuaskan nafsu Semua kekerasan kekejian itu adalah nafsu Karena kalau pakai hati Kita bisa menegakkan keadilan Tanpa kekerasan Benar? Nah ibu bapak Coba saya mau nanya dengan pertanyaan yang terdahulu Akhwat ada yang belum nikah? Saya tidak ada maksud apa-apa Maksudnya Biasa aja hadirin tenang Maukah punya suami yang rupawan akhwat? Ibu yang sudah nikah sing sabar ya Terima yang ada aja Maukah punya suami yang rupawan? Sudah rupawan pinter Lalu banyak uangnya Mau? Tapi Galak Zolim Keji Kasar Mau? Mau tidak? Katanya mau Tadian Ada harapan Bagi ikhwan Yang kurang rupawan Kurang pinter Kurang uang Asal punya ahlak baik Mau ahlak Dan gak mau Sudah nikah dipukulin suami Benar? Dicaci maki Gak mau Sudah fitrahnya manusia Gini Ini Al-Quran Adalah kalam Allah Allah sudah menjelaskan kepada Rasulullah Sebagai hamba pilihannya Dengan lemah lembut Orang itu bisa dekat dengan kita Jangankan orang Binatang saja Kalau pakai kelembutan hati Itu dekat dengan kita Jangankan binatang Pohon saja Kan ada tuh penelitian Mungkin sudah viral ya Pohon di sebuah universitas Pakai kotak kaca Yang satu pohon disini Satu pohon di sebelah sana Yang ini dengan kata-kata baik Kata-kata kasih sayang Yang satu lagi Dengan caci maki Yang layu yang kena caci maki Pohon saja Pak dir Allah bisa merespon Kata-kata baik dan kata-kata buruk Air Doktor Masaru Emoto Sudah jelas sekali Partikel air ini Akan berubah Dengan kata-kata yang baik Dan juga jadi rusak Strukturnya Dengan kata-kata yang buruk Maka pastikan Hadirin sekalian Indonesia Negara dengan mayoritas Umat Islam Terbesar di dunia Dengar ini baik-baik Tidak pernah didatangi Pasukan Islam Manapun ke Indonesia ini Tidak ada cerita Diserbu oleh negara Islam Indonesia ini Yang ada adalah Portugis Ingat zaman sejarah dulu Belanda Jepang Nika Atau apalah Yang membawa senjata Ke Indonesia Dan merampok Indonesia Tapi Negara Umat Islam Tidak ada yang datang Kesini Dengan senjata Tapi terbeli Hati kita semuanya Benar Bawa apa itu Bawa hati yang penuh Kasih sayang Rohmatan lil'alamin Nah oleh karena itu Hadirin sekalian Kita harus Mengevaluasi diri Eh para suami Jangan kasar Eh para wanita Apalagi wanita Fitrahnya lebih lembut Daripada lelaki Fisiknya lebih lembut Suaranya lebih lembut Hatinya lebih lembut Kalau wanita kasar Galak Hilang itu keindahannya Benar Dukungan Benar Benar Eh lelaki Lelaki terburuk Lelaki pengecut Lelaki paling buruk Paling jelek Adalah lelaki yang kasar Kepada Istri-istrinya Betul Bu Masih ingat kan Pelajaran yang lalu Menghadapi wanita yang galak Bagaimana Wasna'inu Menghadapi istri yang bawah Rewel Sabar Sholat Cuman itu senjatanya Disabarin Dan Bukan Kalau dengan wanita Tidak terlalu rumit Sabar Sabar aja Bagaimana sabar terhadap wanita Nih Sudah lihat ilmu ini belum Bukan sulap Tuh Kepegang Karena Gitu Jadi kalau Mama itu capek pak Ngurus rumah tangannya Capek Jadi istri itu capek Udah hamil Melahirkan Jangan Sekali-kali kita Memamerkan Perjuangan Apalagi jadi lelaki Oh Nyari yang haram aja Susah Oh Gak ada damai Sep Iya ya bu ya Betapa beratnya Jadi seorang wanita Kebayang Hamil Nah gitu Atau pak Sek bisa ngerabah Perasaan istri Iya benar bu Luar biasa Belum lagi ngurus rumah Gak ada berhentinya Dari pak Alhamdulillah Kalau papa ngerti Nama-mama juga Nama ya Mengerti Eh Terbalik mengerti Sudahlah Jangan bertengkar Cirinya orang jauh di hati Adalah suaranya keras Walaupun dekat Suami istri bertengkar Segitu dekatnya Teriak dua-duanya Siapa yang dengar Tetangga Sudah Ingat baik-baik Lemah lembutlah Dari mana datangnya Kelembutan hati Fabima Rahmatimin Allah Dari kasih sayang Allah Rahmat Allah Makanya minta Ya Allah Ya Allah Ya Allah Arhamarrahimin Irhamni Dua yang maha pengasih Yang maha penyayang Sayangi saya Ya Allah Kalau keluarga Minta hadirin Kalau turun Rahmat Allah Hati ini sejuk Tenang Allah yang membulak Walik hati kita Mau ditambah lagi Supaya turunnya Rahmat Allah Banyak caranya Mau tahu Kalau mau Mau Kalau tidak Tidak harus jelas Nih Mau Sebetulnya Saya tidak Ngarep-ngarep Jawaban Cuma gimana Gitu Nih dengar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Ya Allah Itu Saya mengeluarkan Sekali salam Semoga Allah Memberikan Keselamatan Bagimu Semoga Allah Mencurahkan Rahmat Kasih sayangnya Untukmu Semoga Allah Memberikan Kebaikan Yang banyak Berkah itu Kebaikan yang banyak Dan langgeng Untukmu Apa yang terjadi Ribuan Doa Kembali Padaku Ya kan Saudara Barusan kan Membalas Salam saya Kalau diterjemahkan Begini Iya Semoga Diselamatkan Allah Semoga Hidup Dicurahkan Kasih sayang Allah Semoga Diberkahi Diberikan Kebaikan Kebaikan Yang Banyak Oleh Allah Barusan Ribuan Yang Kembali Ke Saya Apa Artinya Sebarkan Salam Itu Yang Akan Melembutkan Hati Ayo Jangan Ragu Ragu Mau Masuk Biskota Assalamualaikum Waalaikumsalam Copet Waalaikumsalam Bisa Enggak Jadi Eh Serius Jangan Jangan Ragu Ragu Jangan Ragu Ragu Masuk Ke rumah Assalamualaikum Maling Mau Masuk Bisa Tidak Jadi Karena Minta Diselamatkan Oleh Allah Termasuk Kalau Suami Istri Bertengkar Gimana Si Ibu Ibu Urus Rumah Itu Yang Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin Saya belum Menyobain Tapi Ini ide Baru Kepikir Sekarang Nanti Praktekah Di rumah Tapi Asli Kalau Kita Ikhlas Mengucapkan Salam Jangan Hanya Lisan Berarti Kita Menginginkan Orang Lain Selamat Orang Lain Dicurahkan Kasih Sayang Allah Orang Lain Diberkahi Allah Nah Sahabat Sahabat Sekalian Tolong Kita Bertekad Di rumah Tangga Kita Bukan Rumah Tangga Kekerasan Bukan Rumah Tangga Kekasaran Ingat Baik Baik Di sekolah Sekolah Juga Jangan Sampai Terjadi Di lingkungan Kita Karena Kalau Keras Dan Kasar Mereka Akan Menjauh Dari Lingkungan Ibu Ibu Kalau Suami Males Pulang Kalau Suami Tidak Pengen Pulang Ke Rumah Itu Ciri Ciri Berarti Evaluasi Siapa Tahu Ibu Pernah Melakukan Yang Kata Kata Kasar Keras Kepada Suami Karena Orang Tidak Pernah Merindukan Orang Yang Kasar Betul Pak Evaluasi Diri Kalau Tidik Anak Anak Pada Sembunyi Kata Kata Istri Aneh Suami Tidak Lembur Lembur Cik Atau Lembur Dua Tahun Pak Berarti Bapak Tidak Dikehendaki Kehadirannya Asli Ini Pak Guru Neng Neng Lonceng Ini Guru Masuk Terus Kapan Sakitnya Berarti Tidak Dikehendaki Orang Orang Yang Kasar Keras Baik Tutur Kata Hatinya Sikapnya Orang Orang Akan Menjauh Menhaulik Dari Sekitar Jelas Hadirin Sekalian Maafkan Mereka Jadilah Pemaaf Bahkan Kalau Bisa Kita Memaafkan Orang Sebelum Orang Lain Minta Maaf Masih Ingatkan Permintaan Ibu Ibu Boleh Saya Ulangi Disini Bu Lelaki Semua Dengar Ya Sing Jelas Jawabannya Bu Kalau Ibu Melakukan Kesalahan Maunya Dimarah Oleh Suami Atau Diacuhkan Tidak Dipedulikan Atau Dinasehati Dengan Lemah Lembut Jawab Yang Jelas Dimarah Mau Tidak Diacuhkan Mau Tidak Dengar Lelaki Jawab Dengan Jadi mereka Maunya bagaimana Kaum Wanita Dimarah Jangan Tidak Gak 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 Nggak Mau Dimarah Bu Sakit Hatinya Kenapa Gak Gak Mau Diacuhkan Aja Kan Kenapa Pengen Jadi Baik Katanya Pengen Baik Dinasehat Hatinya Di depan Orang Banyak Di depan Anak Anak Atau secara pribadi sembunyi-sembunyi dengerin pak jangan suka nasehatin istri di depan orang banyak kenapa enggak mau di depan anak-anak malu malu pak, ngerti pak ih jawab lelaki jangan bikin saya kehilangan lain ya maunya dinasehatinya diulang-ulang termasuk diungkit-ungkit kesalahan yang lalu atau sekali aja nasehatnya jawab sekali aja, diungkit-ungkit yang lalu boleh tidak jangan ngerti pak, jangan suka ngungkit-ngungkit ya sekali gitu maunya dimaafkan tidak ibu teh mau dimaafkan tidak dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf manis pisan pak ya ngerti pak dunia wanita ngerti eh ampun jadi mereka itu kalau salah kalau salah tidak mau dimarah juga tidak mau diacukan maunya dinasehati tapi lemah lembut dan jangan di depan orang lain sembunyi-sembunyi ini secara pribadi betul bu udah gitu jangan ngungkit-ngungkit yang lain dan jangan bertele-tele gitu kan ya bu ya to the point ringkas dan sesudah itu langsung dimaafkan oleh kita sebelum beliau-beliau ini minta maaf luar biasa pertanyaannya kalau ibu sama suami gitu enggak nah ini pelajaran lainnya ya bahwa sering kali mereka mengharapkan sesuatu yang mereka sendiri enggak gitu saya jadi paham dunia wanita dengan pertemuan ini jelas pak terima kenyataan kalau mau nikah sama wanita itu dia wanita eh sekarang ada cross itu ya cross hijab itu udah tau kan lelaki yang seneng pakai jilbab ada tuh sekarang pak jadi dia masuk ke masjid jadi wanita dia ke toiletnya toilet wanita padahal dia lelaki hanya suka pakai itu hati-hati nih mau nikah sama itu nah bu asal tau aja kami juga mau istri yang kayak gitu itu aja ya jadi bukan hanya keinginan dirimu kalau ibu ingin begitu dari suami maka ibu pun ke suami begitu setuju pak ini lah kayak mau ada pernikahan masalah hadirin maafkan sajalah kita kan ingin dimaafkan juga betul dan selain memaafkan wastagfir lahum dan mohonkan ampunan bagi mereka ini dia hebatnya tuh selain memaafkan istri doa ya Allah ampuni istri saya kalau istri ampuni suami saya kalau disakiti oleh tetangga ampuni tetangga saya ya Allah ampuni mantan saya ya Allah ampuni atasan saya ampuni si agim ya Allah yang kata-katanya nyindir saya terus ampuni jadi tidak cukup hanya memaafkan tapi harus memintakan ampunan ini hebat hadirin betul biasanya kita memaafkan dan selesai oh doakan kebaikan ditambah lagi wasyawirhum bil amr dan bermusyawarah lah dengan mereka jadi adab dalam Islam itu musyawarah jangan memaksakan kehendak musyawarah kalau anak mau nikah musyawarah karena beda sudut pandang orang tua dengan sudut pandang anak ketemunya dimana dimusyawarah jangan kamu harus nikah sama itu kata anak saya mau nikah sama ini duduk dulu sama-sama mau kuliah pokoknya bapak ingin kamu kuliah di ITB fakultas kedokteran tidak boleh menolak ini harus diajak musyawarah karena di ITB tidak ada fakultas kedokteran benar jangan langsung nurut karena mau dimana saudara kuliahnya hadirin kenapa harus musyawarah karena Allah memberikan banyak pengalaman ilmu kelebihan kekurangan pada banyak orang nikmat kalau kita bisa bermusyawarah kita bisa menemukan sesuatu yang boleh jadi kita hanya segini orang segini jadi maksimal itu adalah perintah Allah bermusyawarah nah kalau sudah musyawarah ini perhitungan kita udah dapat nih adab dalam islam adalah fatawakal Allah fa'idah adzamta fatawakal Allah istikoro karena yang paling tahu yang terbaik adalah cocok nih calon mantu yang ini ini cocok ini cocok Allah yang paling tahu dia cocok atau tidak istikoro istikoro itu bukan dari dua pilihan atau lebih satu pilihan juga istikoro karena yang satu ini bisa baik dan bisa tidak baik betul dan istikorohnya itu harus netral jangan strategi ya Allah saya serahkan kepadamu kalau baik bagi dunia saya baik bagi akhirat saya jodohkan kalau tidak baik jangan tapi kalau bisa dibikin baik aja ya Allah kan mudah bagimu ngebulak balik segala galanya asal tidak baik sekarang jadi baik jangan penting jodoh ini istikoro atau ngatur istikoro itu harus zero hadirin makin zero berarti makin yakin Allah yang ngatur wamaiya tawakal Allah fahuwa hasbud ini rahasianya kalau kita tawakalnya hak tawakuli benar-benar bulat Allah yang mahatau Allah yang menguasai Allah yang memberi petunjuk itu dijamin kita akan diberikan yang terbaik ini saya boleh cerita pengalaman terbaru ini kan saya harus pergi ke sebuah negara di negara itu ada kegiatan pesantren kita di sana ada masjid ada fasilitas eh tidak bisa keluar nih visanya diizinkan tidak ditolak tidak atau bingung telepon sana minta bantuan situ oh kesana sini saya pikir saya teceramah tawakal tapi di hati lebih sibuk minta bantuan orang bukan tidak boleh minta bantuan tapi hati bersandar kemana akhirnya ya Allah hanya engkau lah yang mahatau yang terbaik sekiranya saya baik datang ke negara itu engkau lah pemilik negara itu engkau lah yang menggenggam setiap hati mudahkan kalau tidak baik jangan aduh pelang mereka eh baru juga ngepelang kemarin ada ini visanya keluar Alhamdulillah karena memang tanggal 16 ini ada acara disana kalau udah waktunya jadi besok berangkat enak pasrah ke Allah itu hadirin dan Allah maha mendengar maha tahu isi hati kita wa asiru kaulakum awijharubih innahu alimumbidati sudur almul ayat 13 mau engkau rahasiakan kata-katamu mau engkau zaharkan seperti ini wahua alimumbidati sudur Allah tahu hati kita makanya rekan-rekan ada doa yang luar biasa dahsyatnya yang kalau kita baca doa ini dengan benar dan yakin selamat nih dengar ini hadisnya dari riwayat Abu Daud dan Imam Tirmiji rajatnya ada yang nyebut Hasan ada yang nyebut Sohi barang siapa yang keluar min baitihi fakola dia mengatakan Bismillah Tawakaltu Alallahi la haula wala kuwata illa billah dikatakan kepadanya hudita wakufita wawukita tiga yang bekal terjadi akan ditunjuki engkau ditunjuki dicukupi dilindungi ulangi ditunjuki diberi petunjuk hudita wakufita dicukupi dan dilindungi Allah yang mahatau segala-galanya ada yang bicara ah kalau tawakal itu ikhtiarnya gimana justru orang yang tawakal itulah orang yang paling sempurna ikhtiarnya karena dia ditunjuki oleh Allah jelas masuk ke hutan tanpa petunjuk masuk ke hutan ditunjuki mana yang paling efektif nah Rasulullah itu orang yang paling sempurna tawakalnya dan paling sempurna ikhtiarnya kenapa sempurna ikhtiarnya karena diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala wakufita dicukupi karena Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri wawukita dilindungi tidak ada satupun yang akan membahayakan kita kecuali Allah pasti tahu tidak ada satupun yang membahayakan kita kecuali Allah yang menguasai tidak ada satupun yang membahayakan kita bisa terjadi tanpa keijin Allah subhanahu wa ta'ala jelas hadirin jelas tadi ada yang doa seperti itu enggak pas keluar dari rumah cung oh lelaki mau di dalam hati doanya bukan gitu belum apal akuat yang sebelum berangkat dari rumah doa itu jangan pakai bohong cung ada Alhamdulillah ikhwan cung Alhamdulillah ikuti bismillah bismillah tawakal tu alallahi la hawla wala quwata illa billah ini artinya bismillah dengan nama Allah tawakal tu saya memasrahkan diri saya bertawakal kepada Allah la hawla tidak ada daya wala quwata tidak ada kekuatan illa bila kecuali dengan Allah dengan izin Allah dari Allah nah kalau kita berkata dan yakin saya pergi kemanapun saya akan selamat kalau dituntun Allah keperluan apapun Allah yang menggenggam yang membahayakan apapun pada diri saya pasti diketahui dan dikuasai Allah hati yakin hak tawakali benar-benar yakin benar-benar akan terjadi itu perlindungan Allah kecukupan dan tuntunan Allah karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya nah masalahnya mau tahu disana kan inna loha yuhibbul mutawakilin Allah sangat suka cinta kepada orang tawakal masalah terbesarnya adalah mulut berbicara ke Allah la hawla wa la quata illa billah hati bersandar kepada selain Allah ini masalahnya mau sukses nih mulai sekarang latih hati kita jangan ngarep apa-apa teman megang roti jangan ngarep-ngarep kita dikasih tahan aja tidak tidak ya Allah walaupun kau tahu saya lapar di sebelah pegang roti dua tidak ya hanya engkau yang bisa menggerakkan dia tetap ngarep-ngarep tenanglah hadirin Allah tahu saudara pengen roti gak usah diomongin jelas pembagian nasi gratis untuk kaum dua afa tiba-tiba saudara baris eh apa-apaan ini saudara dua afa bukan dompet punya uang apa-apaan baris ini zolim jangan pembagian untuk kaum dua afa fakir miskin kita gak miskin gak fakir diam jangan tahan latih saudara ikut baris Allah tahu oh dia mau nih diijabah saudara jadi dua afa jangan 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 ngambil yang bukan haknya siap ini dekan-dekan naik angkot naik bis ada temen yang banyak uangnya dia kelihatan uangnya banyak disini ngarep-ngarep diongkosin eh tidak boleh jangan ngarep-ngarep diongkosin tahan tidak ya Allah walaupun uang saya pas-pasan saya masih punya tidak ya Allah jaga hadirin Allah tahu saudara berjuang untuk tidak berharap seperti itu jangan ingin dipuji jangan ingin dihormati jangan ingin diterima kasihi jangan ingin dibalas budi'i jangan ingin diberi jangan pengen dikagumi stop stop tidak ngarep apa-apa dari makhluk Allah saja yang kita harapkan karena Allah yang punya segala-galanya rasakan itu nikmatnya ini yang sudah punya suami masak masak yang bagus siapkan yang bagus maaf ya bu saya tidak ada waktu buat makan lain kali saja pergi saja tidak ada masalah Alhamdulillah niat sudah ada di sisi Allah masak sudah jadi amal menyiapkan sudah jadi amal tidak dimakan oleh suami menambah pahala sabar kita lapar tinggal kita makan jadi masalahnya apa ini hei wanita di rumah bolehkah seorang wanita dandan bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik boleh tidak untuk siapa suami siapa ini kita kita para suami tahu keondangan staker kebek pulang dari ondangan keringat buntet rambut rancung terimalah episode inilah variasi jangan banyak berharap dari istri dandan dandan di rumah sudah tidak usah pakai nanya mas bagaimana saya langsing tidak oh iya bu sekarang jadi langsing berarti kemarin gendut dong oh salah jangan jangan ngewa juga gak usah ngarep-ngarep dibales walaupun sudah contreng biru dua di atas online dia terus-terusan online gak ada balesan biarin 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 ya Allah biarin itu namanya mujahada dulu aja gak ada hp dunia baik-baik saja kenapa sekarang telat dikit balesan emosi kita ngirim di grup di grup gak ada yang menghargai stop berharap apapun dari makhluk Allah tahu keperluan kita Allah tahu keinginan kita Allah tahu apa yang terbaik stop orang tidak bisa membawa manfaat tanpa izin Allah mau ngapain ngarep-ngarep ke makhluk mau ngapain pengen dipuji puji caci ember jatuh sama hanya getaran udara yang merambat hey kamu cakep jadi cakep enggak tetap aja gitu ya kan ya kan eh si ibu awet muda jadi awet enggak bu enggak sama sekali tetap pengolotan mau apa pengen dikagumi orang mau apa orang paling wah hebat cuman itu kita juga bisa sendirian eh serius saya ini tangan saya sakit teman-teman kemarin aduh ini cerita aduh astagfirullah astagfirullah sudah lama saya tidak mau direkam kalau lagi berkuda memanah itu ya untuk dipublish itu enggak enggak lah sudah lah riakmu ngapain lah pakai dipamer-pamer ya eh kemarin ada wartawan ah kami akan mensut bagaimana agar hidup sehat ah ya udah pasti nih ya kalau udah ini mah suka kotor hati pas giliran memanah itu mah enggak kena-kena ya Allah ini kalau enggak ada yang milam tek kena kenapa sekarang jadi enggak kena aduh ya Allah sampai tiga kali enggak kena untung keempatnya tek kena tapi saya pikir oh Allah tahu udah saya tek riak ingin kelihatan jago di pelokin aja enggak kena tuh sampai tiga kali yang biasanya mesti kena segitu tek giliran naik kuda aduh ini mah ya susah lah ikhlasnya naik kuda sambil memanah kan gitu bawa busur kan gaya lah gitu ya eh tiba-tiba kuda tek saya lagi lari lagi mau kudanya berhenti sendiri atuh celeng keseret lagi oleh kuda aduh ya Allah ria teh susah Allah tahu itu beneran hadirin astagfirullah astagfirullah ya kuda mah enggak salah sama sekali Allah aja yang menghendaki karena Allah tahu ini lagi pamer lagi sok jago sok hebat tinggal gitu pun beres ya oh untung tidak apa-apa hanya luka-luka sedikit tapi kita harus tahu bahwa Allah tahu isi hati kita enggak usah lah pengen dipuji dikagumi kalau gitu gimana dong kita enggak berbuat tetap PDLT tahu PDLT perbaiki diri dan lakukan yang terbaik tapi bukan untuk dipuji melainkan cari ridonya Allah tetap kita lakukan yang terbaik perlukah kita jadi juara tidak perlu yang perlu itu melakukan yang terbaik perkara jadi juara matakdir Allah tapi kita melakukan sesuatu dengan niat baik dan cara terbaik itu sudah dapat jelas santri juga kalau bertanding doakan supaya kami mau jadi juara mau apa jadi juara tidak penting jadi juara yang penting jadi amal bertanding itu jadi amal kami ada pertandingan musyabakoh tilawatil quran gak akan didoakan jadi juara enggak didoakan supaya jadi amal soleh yang diterima Allah kami gak jadi juara enggak apa-apa gak ada urusan mau dibikinin piagamnya bikin sendiri ya lama tinggal beli piagam tinggal nyetak gampang tapi diterima oleh Allah itu yang tidak akan bisa dibuat oleh siapa-siapa jelas nih eh ini yang lagi pencarian jodoh gak usah centil datang ke rumah si dia pinjem jeket dari teman tau gak pas sampai ke sana ternyata si kakaknya loh kok kamu pakai jeket saya rupanya teman ini pinjem dari kakaknya dia hancur kan udah just the way you are lah tidak usah direkayasa tidak usah ingin kelihatan hebat lempeng aja karena yang menaklirkan jodoh itu bukan penampilan melainkan siapa Allah subhanahu wa ta'ala latih PR-nya ya dengar ini PR kita lepaskan hati dari berharap apapun kemahluk untuk kepentingan pribadi kita kalau berharap orang jadi baik berharap orang jadi soleh berharap orang jadi pintar itu bagus tapi berharap dia muji ngasih stop berharap kita manfaat itu harus berharap dia memberi sesuatu jangan karena tidak ada manfaat kecuali Allah yang menggerakkan jelas baik ada kursi tambahannya terima kasih rekan-rekan kita agak gerak cepat sambil sedekah ya berkenan ya Allah jadikan siapapun yang bersedekah engkau ampuni seluruh dosanya engkau lipat gandakan rizkinya engkau gugurkan dosa-dosanya engkau cegah segala bala bencana karuniakan nikmatnya yakin padamu ya Allah amin jara-balalamin salasidin maaf jik please come here friend wah inilah kembaraan saya alhamdulillah sa'i'ah rumah kamajikan bojo ladies and gentlemen eh terbalik ini adalah Profesor Jim Holstray bagaimana betul dari Universitas Atlanta Amerika Serikat beliau pernah di Darutauhid tahun 2005-2007 2005-2007 wajah bule jangan coba-coba ngajak bahasa Inggris ya karena beliau pasti bahasa Indonesia dan jangan ngobrol bahasa Indonesia di belakang beliau ya teteh ngerti ngerti ya Jim apa yang terasa hari ini kalau hari ini yang sekarang ini lagi bernostalgia ini kalau boleh diizinkan isin share sebentar kan saya teringat waktu tadi A'a sedang menceritakan ya keadaan kekerasan teringat tahun 2005 bule datang di Darutauhid pada saat itu negara saya kan dari Amerika sedang berbuat banyak di negara yang kurang baik bisa saja A'a menolak wah kamu udah orang kafir dari Amerika pulanglah tetapi karena A'a memang dengan hati nurani dan ikhlas hati menerima terima Jim di Darutauhid bukan A'a saja tetapi santri ratusan santri di sana jadi yang pertama itu itu yang diingatkan oh alhamdulillah itu berarti bagi Jimnya pengalaman itu sangat berarti sekali buat saya bukan saja untuk masalah akademisi atau skripsi S3 bukan saya teringat juga waktu tadi mungkin A'a lihat apa enggak ada beberapa pekerja renovasi masjid ini alhamdulillah ada yang memperbaiki rumah Allah di dunia ini tapi saya lihat ada beberapa yang mau istirahat mau dengarin cerama A'a jadi dari hasil penelitian itu tiap kali saya mau mencarai orang kira-kira kenapa ya apa yang tertarik atau menarik dari cerama A'a biasanya A'a ada tiga jawaban A'a yang pertama cerama A'a menunjukkan hati yang kedua enak didengar mudah dicerna saya lihat wajah-wajah ini yang memang penuh masalah ini peneliti hadirin awas sudah ditelitin oleh beliau betul peneliti berat ini hadirin nah saya lihat satu apa katanya satu menunjukkan hati jadi pasti terharu orang kalau mendengarkan cerama A'a kan kita tahu di televisi atau di tempat lain apalagi di medsos ada yang dengan kata kasar atau sangat marah mungkin bukan marah ya tetapi sangat keras suaranya tapi ya memang suara A'a lembut tetapi memang memaknai yang kedua itu enak didengar mudah dicerna jadi memang maknanya dalam sekali tetapi enggak dipersulit enggak hanya dipersulit supaya dipuji orang seolah A'a yang punya ilmu yang tinggi-tinggi sebetulnya saya juga ingin seperti ustadz yang lain tapi susah ngeluarin dalilnya juga enggak apal makanya itu aja selalu begini kalau ustadz yang lain silahkan ini hafal sendiri silahkan bacain gitu terus jadi hari ini bernostalgia dan ketiga ya ketiga itu enak didengar mudah dicerna jadi memang kalau saya lihat dan bertemu kalau wawancara dari penelitian dulu lebih dari 200 orang pasti mungkin 300 beliau bikin buku tentang tentang A'a Gim judulnya Rebranding Islam Piety Prosperity atau ketakoan Prosperity Prosperity itu apa ya enggak tahu itu kan bahasanya ya istilahnya tapi ada yang baca enggak buku itu di Amerika ya Alhamdulillah ada beberapa yang saya lihat kemarin yang minggu pertama buku keluar sudah ada beberapa exemplar saya curiga wah ini mungkin ibu saya sendiri yang membeli beberapanya ya Alhamdulillah karena orang di dunia barat sebenarnya walaupun ada perasaan keburuk di sebagian masyarakat saya lihat ada juga semacam ini orang haus untuk informasi yang benar terhadap Islam yang sesungguhnya bukan Islam yang muncul di televisi mereka oh jadi itu dibalik berita-berita itu orang-orang itu hati nuraninya juga jadi penasaran gitu ya betul dan apalagi kalau boleh sharing sedikit yang lebih optimis kan hari ini kita bisa lihat bisa lihat di koran Indonesia baik Indonesia maupun Amerika Eropa kalau mau cari kisah mengenai kekerasan gampang kalau kita mau fokus kepada perbedaannya gampang tapi bagaimana kalau kita lihat kesamaan ya coba seperti AA sama saya kalau lihat bule orang Indonesia mungkin beda tapi satu orang Sunda asli USA saya juga USA 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 saya orang Sunda asli beliau juga USA saya terus kalau misalkan kalau kita fokus kepada kesamanya di Amerika itu wah maaf di Sunda di Jawa Barat ada Cicahum ada Ciculang Ciamis di Amerika ada Chicago jadi harus kita lihat kesamanya lebih nyaman hatinya ya benar Jim di Jakarta ada LA Lenteng Agung baik Jim situasi Amerika terakhir ini gimana nih ada perbaikan apa saya kan kemarin harusnya ke sana Desember ya di IMSA itu betul diundang di Amerika kemarin terakhir kita ketemu di Amerika itu kapan itu 4 tahun lalu ya 4 tahun lalu saya sama-sama di dan Al juga pernah kuliah oh waktu saya ngisi kuliah santrinya eh santrinya mahasiswanya bagaimana itu respon mereka wah luar biasa responnya mereka ngerti gak bahasa Inggris saya ya gak berarti ah karena saya kan lebih banyak pakai hati bahasa Inggris dan mereka kan haus untuk bertemu dengan seseorang muslim yang nyata kalau ada statistik di Amerika sangat menyedihkan tetapi ada peluang bagus juga kurang lebih 50% dari penduduk warga Amerika belum kenal secara langsung seseorang muslim belum pernah ketemu dengan muslim belum pernah ketemu dengan muslim ya jadi bagaimana bisa mereka bisa lebih memahami agama islam kalau belum kenal secara langsung jadi ya luar biasa kalau di dalam kampus kami komunitas muslim sangat kuat sangat banyak dan kebutuhannya sudah disesuaikan sudah diberikan oleh administrasi ini contohnya satu kalau diizinkan kan dulu kalau di kampus di Amerika itu kalau jumatan itu agak sulit sekali kan kalau mau wudhu misalkan harus ke falsit dan itu kan biasanya agak tinggi ya kalau mau cuci kaki gimana caranya agak sulit ya maaf kan harus agak tinggi tetapi kalau di kampus kami sudah disediakan tempat wudhu dengan falsit maaf saya lupa bahasa Indonesia falsit yang segini gak begitu tinggi jadi sudah dipikirkan kebutuhannya dan justru melalui musyawaraat bisa mencapai solusi yang nyaman buat mereka tiap hari Jumat kalau sudah waktu azan Jumatan di macam church bells atau apa itu maaf sudah lama gak di Indonesia jadi lupa bahasa Indonesia istilahnya kalau di gereja kan ada berbunyi kalau sudah waktu beribadah benceng benceng maaf kalau hari Jumat di sana itu bunyinya azan bukan bunyi seperti gereja itu di kampus kami jadi saya masih merasa optimis kalau kita lihat saja seorang pemimpin yang di gedung putih gak usah disebut namanya Donald Trump kalau di senaman Trump bisa bisa saja kita jadi pesimis tapi kalau diizinkan sharing di Kira saya sangat lebih optimis sekarang beberapa bulan lalu eh maaf dua tahun lalu sempat ber apa namanya sempat mampir bersilah terahmi di masjid kaum Indonesia atau komunitas Indonesia yang ada di Washington DC A A pernah ke sana kalau gak salah disingkat jadi imam disingkat jadi Indonesian Muslim Association di Amerika disingkat jadi imam nah dibeli gereja oleh pemerintah Indonesia tahun 2012 kalau gak salah direnovasi jadi masjid yang luar biasa dipelihara oleh apa namanya panitia masjid di sana nah pas ada macam perpu dari si Donald Trump itu mungkin saudara-saudari pernah dengar mau dilarang orang Muslim dari berbagai negara mayoritas Muslim untuk masuk di Amerika tetapi itu di makam konstitusi juga ditolak tetapi sebelum ditolak makam konstitusi orang non-Muslim di Amerika sudah turun ke jalan kumpul di bandara kumpul di depan masjid kalau ada yang orang yang hatinya keras belum memahami Islam sesungguhnya mau memprotes atau demo di depan masjid hari Jumat misalkan lebih jauh lebih banyak orang non-Muslim yang justru kumpul untuk membela hak orang Muslim beribadah di Amerika untuk menjaga supaya mereka bisa masuk dengan nyaman beribadah dengan nyaman dan pulang dengan nyaman Masya Allah Alhamdulillah ada gereja mungkin dari masjid imam itu 200 meter gereja Methodist Church of Silver Spring nah pada saat itu ada perpukul dikeluarkan yang travel band Muslim travel band itu karena sudah ada musyawara antara muslimin di masjid dengan orang di orang kristin di gereja merasa seperti tetangga bukan tetangga yang tidak kenal saling kenal tetangga yang sudah apa namanya baik di hati jadi yang waktu dua tahun lalu saya sempat bersilaturahmi saya lihat ada semacam spanduk yang gede sekali yang tertulis di sana itu diberikan oleh kaum komunitas gereja yang tertulis itu we love our muslim neighbors kami sungguh-sungguh cinta kepada tetangga muslimku Masya Allah jadi gimana rasanya perasaannya sahabat-sahabat orang Indonesia di sana alhamdulillah diizinkan sudah serak bukan diizinkan minta izin saya yang mengizinkan Jim time is up we have to hampir sholat karena sekarang duhurnya jam 11.42 baik-baikin semoga tidak bosan dengan acara ini bagaimana senang dengan penjelasan Aajim kita tutup dengan doa ya Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billah duha ya Allah yang maha menatap ya arhammarrahimin irhamna ya Rabb ya arhammarrahimin irhamna ya hayu ya qayyum birahmatikan hasil Allahumma inna nas'alukaridhau kawal jannah wa na'udhubika min sakhati kawannan ya Allah ampuni semua dosa kami sekelama apapun hidup yang pernah kami jalani ampuni dosa yang tidak sengaja ampuni dosa yang sengaja ya Allah ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa ya Allah ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu ampuni amal-amal kami jarang sekali yang ikhlas karenamu ampuni kami lebih sibuk ingin dipuji mahlukmu daripada ingin dipuji oleh ya Allah ampuni kami jarang bersyukur bahkan ampuni kami betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk berbuat dosa dan maksia ya Allah ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus dijalani juga ampuni kami sering tidak ridho dengan takdir yang kau beri Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuhah watawbatan qoblal maut warahmatan indal maut umangfirotan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fisakarat ilmau Allahumma inna nas'aluka khusnal khatima wa na'udu bikam insu'il khatima duha yang maha menatap berkah jamaah ini ya Allah berikan nikmat iman bagi kami hujamkan hati yang yakin ya Allah berikan kesehatan lahir wal batin sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya syafi berikan kepada kami nikmatnya ibadah ya Allah doa yang kau ijabah karuniakan pendamping terbaik bagi yang menantikannya ya Allah nikahkan dalam pernikahan penuh barokah rumah tangga sakina keturunan yang soleh soleh hafiz hafiz ya Allah karuniakan kepada kami rizki hanya yang halal yang berkah jauhkan dari rizki yang haram dan sumhat duhai Allah yang mahat segalanya jadikan setiap masalah yang kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu Ampuni hamba-ambamu yang pernah menyakiti kami, Ya Allah. Lindungi saudara kami dimanapun yang teraniaya, Ya Arhamar Rahimin. Allah ma'izal Islam bal-Muslimin. Ya Allah berkahi bangsa kami ini. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu. Para pemimpin yang adil, para pemimpin yang jujur, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang dapat membimbing kami di jalanmu. Ya Allah lindungi bangsa ini dari perpecahan, lindungi bangsa ini dari apapun yang kau murkai. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, jadikan sisa umur ini penuh barokah. Jadikan kami bukti indahnya agamamu, Ya Allah. Hadirkan kebaikan dimanapun kami berada. Berikan kemampuan mencegah kemungkaran, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adabanna, subkhana rabbika rabbil aizzati amma yasifun. Wassalamun alal mursali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, karena waktu duhur insyaAllah ada umur, kita berjumpa lagi pada bulan November ya. Salam untuk keluarga, terima kasih Jim, salam untuk keluarga dan terima kasih semuanya. Kita siap-siap sholat duhur, kita akhiri doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ilaha illa anta astagfiru kawatubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausianya dan Mr. Jim atas ringnya. Serta terima kasih.